Sampai jumpa di video selanjutnya Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jodoh-jodoh limousen yang lagi viral di tiktok Nah oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi Bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini Nah, untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok Saya kalian bisa follow juga Untuk linknya ada di pin komentar Saya kalian tinggal cek aja Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah Dan buat proyek ya Nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar Kalian tinggal cek aja Nah oke, disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya Sampai di 1 detik akhir 1 detik 15-18 Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya Kalian tinggal kembali di bagian detik awal Dan klik saja tanda plus bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih foto kalian ya Nah jika sudah kita tinggal perpanjang aja fotonya Sampai di bagian detik 10-22 menggunakan yang ini Kembali di bagian detik 6-14 Pilih saja bagian efek Tambahkan efek ya Pilih distortion atau word Dan pilih bagian ubin atau tiles Aktifkan aja itu bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja distortion atau word lagi Dan pilih bagian turboline displace Nah disini kita tinggal klik saja bagian kekuatan Kalian tinggal geser sedikit ya guys ya Nah sebelum masuk di beatnya disini Sekitar di bagian detik 6-13 Tandain keyframe di bagian sini Dan di bagian pass beatnya kita ubah saja menjadi 0 guys Menjadi 0 ya Nah untuk yang sebelum beatnya kita ubah saja menjadi 13 Oke nah jadi itu kayak mepet gitu ya Jika sudah selesai kita tinggal Pilih saja bagian evolusi Ubah saja menjadi 1-4-5 Disini kalian pilih yang X-Y Masuk di bagian skala Ubah saja menjadi 30 Nah untuk bagian setnya kita tinggal tandain di bagian awal sini itu 0 Dan di bagian detik 6-14 jadi 6 bisa ya Untuk bagian screen space-nya aktifkan Untuk bagian octave-nya kita ubah jadi 1 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Lainnya Dan pilih bagian kuantitas waktu ini ya Atau time screen Nah kita tinggal sama kayak tadi Tandain aja di bagian akhir sini itu 120 Dan yang di bagian sebelum beatnya itu kita ubah saja menjadi 2 guys Jadi 2 ya Sekiranya 0,2 ya Oke jadi itu kayak gini aja ya Nah jadi itu kayak patah-patah gitu guys ya Nah kayak macet ya Oke jika sudah kita kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Opacity visibility Dan pilih fade in atau out Untuk in-nya jadi 2,50 Untuk out-nya kita ubah saja menjadi 0 Jika sudah kita tinggal kembali Nah masuk dulu di bagian awal sini ya Pilih bagian move dan transfer Pilih akun yang ketiga Tandain di sini Dan di bagian detik 2 guys Nah untuk yang di awal kita tinggal zoom aja ya Si besar guys ya Nah kayak gini Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih akun yang ketiga Dan kasih full Nah jadi hasilnya itu kayak gini Nanti dia Oke Jika sudah selesai Kalian tinggal masuk saja di bagian detik Klik ke sini guys ya 5,20 Klik fotonya Pilih bagian move dan transfer Tandain keyframe di sini Dan di bagian sini guys ya Di bagian sini juga guys Di bagian detik 7,10 Nanti yang di tengah sini Kita tinggal geser lagi ke bawah Seperti ini Jika sudah masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan kedua Dan kasih kayak gini guys Kurvanya ya Nah jika sudah Pilih titik 3 pojok kurva ini Salin aja kurvanya Masuk di bagian sini Pilih titik 3 ini Tempel kurva guys Balikan Nah jadi itu kayak gini hasilnya ya Oke Jika sudah kembali Dan pangkas saja di bagian detik 6,14 Menggunakan yang ini ya Nah jika sudah Klik saja foto yang ini Masuk di bagian efek Hapus semua efeknya Geser ke sebelah kiri ya Seperti ini Nah Oke jika sudah Kita tinggal klik saja foto yang keduanya Pilih bagian efek dulu guys ya Dan kalian tinggal Tambahkan saja efek Pilih saja yang namanya itu Move file transfer Dan pilih offset guys ya Nah untuk bagian offset di sini Kita tinggal tandain aja Di bagian yang Y ini Di bagian awal sini itu 0 Atau minus 2 ribu aja ya Minus 2 ribu guys Nah kita ubah jadi minus 2 ribu dulu Pas kan ya Minus 2 ribu Tangan paling awal Dan di paling akhir Kita tinggal ubah saja menjadi Plus 8 ribu guys Nah jika sudah jadi 8 ribu Kayak gini Kita tinggal kembali aja guys ya Nah tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Move file transfer Dan pilih ombang ambing Atau stilet Nah untuk bagian sudutnya Kita tinggal ubah saja menjadi 155 Untuk bagian fregensinya Kita ubah saja menjadi 1 Untuk bagian magnitudenya Ubah saja menjadi 85 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek ya Pilih saja yang namanya itu Move file transform lagi Dan pilih Ayun gas atau swing Nah untuk bagian fregensinya Ubah saja menjadi 175 Untuk bagian sudut satunya Ubah jadi minus 2 Untuk sudut 2 Untuk sudut 2 Untuk sudut 2 Untuk sudut 2 Nah jadi 2 guys Untuk sudut 2 Untuk sudut 2 Kita kembali Tambahkan aja lagi efek Pilih saja yang namanya itu Ubah jadi tengah sini ada Nah kalian tinggal aktifkan saja Untuk bagian mirror Kembali Nah ini sudah jadi ya guys ya, kayak gini aja Oke guys, untuk bagian ini kan masih kayak gini tuh Kita tinggal klik dulu ini, fotonya yang panjang Pilih bagian efek, masuk di offset ya Nah kita tinggal pilih bagian ini guys Yang kurva ini Dan pilih bagian yang ini guys ya Kasih full aja ke bawah kayak gini guys Nah ini udah jadi Oke juga sudah, kita tinggal masuk saja di bagian sini ya Klik saja tanda plus bagian bawah Pilih bagian media Dan pilih saja foto kalian ya yang beda Contoh seperti ini Nah jika sudah, kita tinggal perpanjang aja fotonya Sampai di bagian detik 12.27 menggunakan yang ini guys Kembali di awal Pilih bagian move dan transfer Pilih ikan yang ketiga Nah kita tinggal tandain aja di bagian awal sini keyframe Tahan paling awal Di bagian sini Dan di bagian sini Untuk disini kita tinggal zoom Di bagian sini juga kita zoom Jangan terlalu zoom sekali juga ya Nah disini contoh saya pakai 1400 aja ya Nah 1400 guys Nah kayak gini ya 1400 Disini juga supaya seimbang aja gitu Oke jika sudah, kita tinggal tandain aja disini keyframe Dan di bagian sini Jika sudah, kita tinggal masuk di tengah sini Pilih kurva Pilih titik 3 pojok kiri bawah ini Dan tempel kurva ya Semua bingkai utama Jika sudah, kita tinggal kembali Masuk di icon yang ke satu Tandain keyframe di bagian awal sini Tahan paling awal Dan di bagian sini kita geser ke bagian sini ya Di bawah sini guys Nah di bawah sini Bagian sebelah kiri Nanti yang disini kita geser aja ke bagian atas Sebaliknya Yang disini kita tinggal geser aja ke bagian bawah Sejajarkan aja dengan yang di sebelah kiri dan atas ya Nanti yang disini kita geser aja ke bagian sini Paskan juga sejajarkan ya Bagian atas kiri ini Dan yang di bagian sini Geser ke bagian bawah sini guys Tempatnya yang semula tadi Untuk di akhir kita tinggal geser lagi Ketempat semula guys Di tengah Oke Jika sudah selesai Kita tinggal masuk aja di tengah sini Pilih kurva Pilih titik 3 pojok kiri bawah Dan tempel kurva yang semua bingkai utama Jika sudah, kembali Nah ini sudah jadi Kita tinggal pangkas aja deh semuanya Sesuai width Nah kita tinggal klik saja foto yang kedua Ini gisah yang panjang Pilih titik 3 pojok kanan atas Dan kita tinggal balik secara horizontal Kembali Langkahin satu foto Balik lagi secara horizontal Nah jika sudah kembali Klik saja foto yang bagian awal Pilih bagian efek Tambahkan efek ya Pilih saja yang namanya itu Ubin Di tengah sini ada Aktifkan saja untuk bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk sudutnya Kita tinggal ubah saja menjadi 175 Untuk bagian frekuensinya Ubah saja menjadi 1 Untuk bagian magnitude Kita ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di bagian awal Kita tinggal ubah saja menjadi 116 Nah jika sudah Kita tinggal kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih saja yang namanya itu Ayun Di tengah sini ada Untuk bagian frekuensinya Kita ubah jadi 110 Untuk bagian sudut satunya Kita ubah saja menjadi 3 Untuk di awal ya Minus 3 guys Jadi awal sini Tahan paling awal Dan di akhir jadi 0 Untuk sudut 2 juga Jadi 0 Untuk di bagian akhir Dan di bagian awal Jadi 3 guys Bukan minus ya Tapi 3 Nah jika sudah kembali Tambahkan saja lagi efek Pilih saja Ombang ambingnya baru ya Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Kita tinggal ubah saja Menjadi 56 Tandain di awal sini 56 Dan di bagian akhir Kita ubah saja menjadi 187 guys 0,5 ya 187,5 Nah jika sudah Masuk di bagian frekuensi Ubah saja menjadi 26 2,6 ya Nah Untuk bagian magnitude nya Kita tinggal ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal kita ubah saja Menjadi 65 Nah jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih Burang gerak Di atau motion blur Nah ini sudah jadi Kita tinggal salin saja efeknya Dan tempel ke semua foto Sampai di akhir Nah oke ini sudah jadi Jika sudah kita tinggal tambahkan lagi foto disini ya Contoh saya menggunakan foto ini Dan perpanjang aja fotonya Sampai di bagian detik 1501 Menggunakan yang ini guys Kembali di awal Nah jika sudah Kita tinggal masuk saja Di bagian move dan transfer Pilihkan yang ketiga Tandain di awal sini Tahan paling awal Di bagian sini Dan di bagian akhir ya Nanti yang disini Kita tinggal zoom aja Jadi 1400 Sama seperti tadi Tandain lagi disini Dan di bagian sini juga Kita zoom jadi 1400 Tandain juga disini Jika sudah kita tinggal masuk Di tengah sini Pilih kurva Pilih titik 3 Dan tempel kurva Yang semua bingkai utama Kembali Dan pangkas saja Semuanya sesuai bit Nah jika sudah Kita klik saja Foto yang bagian akhir ini Pilih yang ini ya Dan gandakan satu layer Klik saja yang bagian atas Kita tinggal perpanjang Sampai di akhir Menggunakan yang ini Kembali Klik saja Foto yang bagian awal ini Pilih bagian efek ya Tambahkan saja efek Pilih saja yang namanya itu Ubin di tengah sini ada Aktifkan saja Untuk bagian mirror Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya Ombang ambing Di tengah sini ada Untuk bagian sudutnya Ubah jadi 90 Untuk di awal Tandain keyframe Tahan paling awal Dan di akhir Jadi minus 90 guys Untuk bagian frekuensi Kita ubah jadi 50 Untuk bagian magnitu Ubah jadi 0 Untuk di akhir Dan di awal Jadi 65 Jika sudah Kita tinggal Tahan paling awal Dan kembali Tambahkan saja Lagi efek Pilih saja Itu Ayun di tengah sini Ini ada ya Nah untuk bagian frekuensinya Satu Untuk sudut satunya Jadi minus 2,5 Untuk di awal Dan di bagian akhir Jadi 0 Untuk di bagian sudut 2 Juga Jadi 0 Untuk bagian akhir Dan di awal Jadi 2,5 Nah jika sudah kembali Tambahkan lagi Satu efek Pilih saja Namanya itu Burang gerak Di tengah sini ada Gak usah diubah Salin saja efeknya Dan tempel Ke semua foto Di atas sini juga Jadi itu Kayak gini Oke jika sudah Kita tinggal Tambahkan lagi Saja efek Pilih saja Yang namanya itu Offset Di bagian tengah Sini ada Nah kita tinggal Klik tan dulu Offsetnya Geser ke paling atas Klik saja Offsetnya Kita tinggal Tandain keyframe Di bagian awal itu 0 Dan di bagian akhir Kita ubah saja Menjadi minus 9000 ya Nah kalian tinggal Ubah saja Nah oke Jika sudah Pokoknya itu Minus 9000 Kalau mau lebih Boleh Jika sudah Kita tinggal Masuk di tengah sini Pilih kurva Pilihkan yang kedua Dan kesipul ke bawah Kembali Kita tinggal Masuk saja Di bagian blending Dan opacity Tandain di awas ini Dan di bagian akhir Jadi 0 Jika sudah Kembali Nah hasilnya itu Nanti seperti ini ya Nah Kayak gitu Oke Jika sudah Kembali di paling awal Klik tanda plus Bagian bawah Pilih yang kotak ini Dan perpanjang Sampai di akhir Menggunakan yang ini Jika sudah Pilih titik 3 Pojok kanan atas Dan kita tinggal Pergangkan ke Atre komposisi Masuk di yang ini Geser Dan gandakan Satu layer Klik lagi Gandakan lagi Klik lagi Gandakan lagi Klik saja yang paling bawah Masuk di bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu Lainnya Dan pilih salinator belakang Atau copy background Kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Warna dan cahaya Pilih paparan gamma Untuk exposure nya Kita ubah jadi Minus 90 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya itu Blur Pilih gausin blur ya Untuk kekuatannya 300 Jika sudah Kita tinggal kembali Masuk di bagian Blending dan opacity Pilih saja bagian Perbedaan Dan pilih yang subtract ya Nah jika sudah Kita kembali Klik yang bagian atasnya Masuk di bagian color And fill Pilih yang putih Jika sudah kembali Masuk di bagian Blending dan opacity Pilih bagian Contrast Dan pilih overlay Kembali Klik yang bagian atasnya lagi Pilih saja bagian efek Tambahkan efek ya Pilih bagian salinator belakang Di tengah sini ada Jika sudah kita kembali Tambahkan lagi efek Pilih saja yang namanya itu Blur Pilih pertajam Atas harpen Untuk kekuatannya Saya pakai 70 aja Jika sudah Kembali Klik yang paling atas Masuk di bagian Color and fill Pilih yang ini Dan pilih yang ini Tarik yang hitam Di atas ke tengah sini Seperti biasa Kita tinggal Klik yang bagian hitam Di bawah Uba jadi putih Yang putih Sebelah kanan Bawah Uba jadi hitam Jika sudah Kita tinggal Tarik aja Yang hitam Di bawah ini Seperti ini ya Kembali Pilih bagian blending Dan opacity Pilih gelapkan Pilih multi fly Nah ini sudah jadi Pilih pengaturan Pojok yang di atas 30 fps Jadi 60 Kalau hanya 30 Nggak apa-apa Jika sudah Kita tinggal export Nah oke Mungkin sekian video Saja Jika kalian suka Dengan video Kalian jangan lupa Di like Share dan subscribe Sampai bertemu Di video berikutnya Sub indo by broth3rmax